ada beberapa konten yang udah dari awal udah haram buat gua untuk ada disitu misalnya contoh misalkan kayak untuk berada di atas udah haram badudah haram karena udah haram badudah haram karena gue pernah muncul deh deh ya siap men komponnya dikonsultan muncul juga lagi apapun yang terjadi gue kayak enggak deh ini apa lagi syuting dia nge-vlog juga bilang nge-vlog lah filmnya film beneran kok saya belain aku ya pokoknya itu nyaman kenapa atau nggak mau misalkan ada gua gua punya statement kayak gini kayak lu bakal diajak oleh juga abang sama dia gitu ya kalau ya paling baik gitu sekarang aja gitu karena gue ngeliat tidak ada hal yang akan relate ngobrol sama dia gitu Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masih menanggapi video viral yang disitu uus komedian yang juga selebgram ini berkata bahwa dia haram berada di kontennya Atta Halilintar hal ini tentu membuat tidak terima orang-orang dekat Atta Halilintar termasuk juga Torik Halilintar yang merupakan adik kandung dari Atta Halilintar dan sangat dekat dengan Atta Halilintar juga Aurel Hermansa sebagai istri dari Atta Halilintar meskipun Atta Halilintar sendiri seperti biasa adem-adem saja menanggapi hal itu Atta Halilintar yang sudah terbiasa dengan haters karena dia sudah lama di media sosial terutama di YouTube dan sempat menjadi raja YouTube Indonesia saat ditanya oleh wartawan soal komentarnya tentang diharamkannya uus untuk berada di konten Atta Halilintar Atta menjawab dengan santai seperti biasa namun tidak dengan orang-orang dekatnya seperti Aurel dan juga Torik yang membela Atta Halilintar dan pasang badan terhadap Atta Halilintar nah bagaimanakah kisahnya bagaimana beritanya yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu ngapain dong soal uus yang bilang adanya makaram gitu terus dengan sosial apa ya susah mau nanggapinnya gimana yang penting gini aja sih apa aku sih belum lihat tapi terserah lah orang mau ngomong apa tapi yang penting sekarang aku lagi sama anak pengennya sih baik-baik aja sama anak sama istri lagi nggak ada mau apa-apa sama orang apa gimana gitu yang penting bisa ngerawat anak bisa bangun-bangun bisa ngeliat anak happy banget sekarang bisa tetep fokus dengan kerja-kerjaan yang aku bikin juga aja sih Bang Atta haram ya gitu Bang Atta ketanggapannya dong soal uus yang bilang katanya makaram gitu ya begitulah ketanggapan dari Atta Halilintar nampaknya Atta tidak ingin kebahagiaannya sekarang yang sudah dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Amina yang lahir dari rahim istrinya yang tercinta yakni Aurel Hermansa Aurel pun seperti tidak terima jika suaminya diserang seperti itu di dalam akun Instagramnya Aurel menulis bahwa dirinya dan Atta tidak minta disukai oleh orang lain Aurel pun mengatakan papanya Amina kita tidak pernah minta orang untuk suka sama kita selalu salut sama Papa ketika kita dibenci dihina dicaci tetapi tidak pernah membalas dan juga tidak pernah punya rasa dendam Masya Allah begitulah Puji Aurel sementara itu Torek Halilintar juga memposting video yang sama video pernyataan Atta Halilintar saat dia banyak dihat oleh orang calon mantu dari Haji Faisal dan juga calon suami dari Fujian ini memposting video Atta dengan beberapa tulisan yang cukup indah kalau gue tuh orang yang paling gak peduli mau orang punya masalah masalah apa gue gak peduli biasanya yang nge-hate orang yaitu kalau dia punya kesakitan di dalam dirinya ketika orang itu sudah pinter sudah ini jarang yang nge-hate orang ketika gue ketemu orang hebat orang sukses jarang banget yang nge-hate orang nah begitulah apa yang diposting oleh Torek Halilintar ketika orang lain meremehkan dan bilang aku gak bisa disitulah motivasi aku akan dua kali tiga kali lipat lebih besar dari sebelumnya dan aku punya tekat yang kuat dan memutuskan untuk mengembangkan AH menjadi lebih besar meskipun aku harus berdarah-darah sementara itu Atta Halilintar juga meriap apa yang dikatakan oleh Inarofi bukan cuma salut sama pemikirannya adik yang satu ini Atta Halilintar tapi juga gimana caranya Bang Atta membuktikan pemilik kiranya no wonder dia sukses di usia muda kuakui ini juga sisi positif yang ku dapat dari suamiku tomtom underscore utomo persis sedikitpun suamiku gak pernah memendam rasa sakit hati sama orang yang mengolok-ngolok atau merendahkan dirinya prinsipnya kita tetap berbuat baik meskipun kita gak diperlakukan baik untuk bisa begini gak mudah loh begitulah postingan Atta Halilintar kemudian Atta juga menunjukkan sedang menggendong Aminah dan mencium bayinya itu apapun masalahnya Aminah adalah obatnya semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala papata Mamanur dan kakak Mochi kemudian ini postingan Atta barusan siap tanggung jawab bila memang punya salah black all day kakek banget anaknya Masya Allah Amin 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 bukan berapa kios sekarang berapa seng ini kilo yang berat jadi paling berat ibu Dewi ibu Dewi gimana babynya iya iya lucu banget lucu banget pamerin kucingnya bukannya tuh dipamerin kucingnya iya lepas iya lepas bang 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 yah begitulah Atta masih baik-baik saja tetap ceria dengan banyaknya tamu yang datang menjenguk babynya dan ini adalah Dewi Bamsud istri dari Bambang Susatio ketua MPR Atta menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang dan memang ada yang mengatakan bahwa video Uus itu di blow up lagi karena itu video tahun 2020 memang sengaja untuk sedikit mengganggu kebahagiaan Atta tega banget